selamat menikmati kali ini saya akan mereview bahan bonsai rukam rukam yang masih dalam tahap pengelosan atau di ground di kebun kawan inilah bahan rukamnya ini kawan lumayan jumbo ini kawan oke kawan inilah bahan bonsai rukam yang di ground di kebun selama setahun setengah ini masih dalam tahap pengekronan atau di liar di kebun supaya cepat pertumbuhannya pertumbuhan pada ranting seperti ini kawan seperti ranting ini ini kan ranting baru ini ini di liar jangan dipotong dulu supaya cepat pertumbuhannya ya namanya itu di liar ya gak kelihatan karakternya itu gak kelihatan karena apa ya tunas-tunas tunas-tunas baru itu memang sengaja dibiarkan ini masih dalam tahap pengelosan dan cara mengelosnya itu dikasih tonjok dulu seperti ini kawan dikasih tonjok bambu sigaran bambu ini terus pucuknya itu dikasih tali dikasih tali kawan seperti ini kawan jangan dipotong supaya ranting baru seperti ini ini bisa cepat besar sebab bahan ini dulu pada pada dari dongkel itu dalam keadaan pemotongan yang besar sekali seperti ini kawan seperti ini kawan seperti ini jadi sekarang masih nunggu ranting-ranting baru sampai sampai besar dan imbang dengan badannya ini kawan baiklah kawan sampai disini dulu jangan lupa di subscribe like, komen, dan share tonton terus video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati